bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anakku kelas 8 SP Batik Surakarta bagaimana kabarnya semoga selalu diberi kesehatan dan tetap semangat ya bertemu lagi di mata pelajaran IPA pada kesempatan kali ini kita masih membahas materi bab 7 sama, tapi pembahasannya sudah beda, yaitu kita membahas tentang tekanan pada zat gas tekanan gas biasanya disebut sebagai tekanan udara bumi yang kita tempati ini diselimuti oleh lapisan udara tapi kita menganggap udara itu tidak memiliki masa karena kita sendiri sulit merasakan keberadaan udara sendiri sebenarnya, udara juga memiliki masa dan dipengaruhi oleh gravitasi bumi sama seperti benda lain kita bisa melihat perbedaan antara zat cair dan gas kita punya suatu wadah nah, tiap wadahnya ini kita isi yang ini kita isi zat cair nah, untuk zat cair sendiri kita dapat melihat secara fisik yaitu seperti warnanya terus dia juga menempati ruang begitu ya anak-anak sedangkan gas kalian memasukkan suatu gas disini nah, kalian tidak bisa melihat secara fisik akan menempati sebenarnya gas atau udara ini memiliki partikel-partikel atau atom-atom ini anggap saja atom atau partikel ya anak-anak nah, partikel-partikel itu memiliki masa sehingga masa tersebut dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi dan menghasilkan suatu berat paham ya anak-anak jadi, karena udara itu mempunyai sebuah berat maka udara juga mempunyai ke kanan nah, kita juga bisa melihat gambar ilustrasi gambar berikut ada dua buah balon yang ditimbang yang satu kempes yang satu tidak kempes nah, balon yang kempes itu di dalamnya tidak ada isinya apabila dia ditiup di dalamnya ada isinya sehingga balon yang ada isinya ini akan turun ke bawah seperti yang ibu jelaskan sebelumnya kenapa turun ke bawah? karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi paham ya? kita lanjut tekanan pada zat gas sendiri ini dibagi dua yaitu tekanan gas dalam ruang terbuka dan tekanan gas dalam ruang tertutup nah, untuk yang pertama kita membahas adalah tekanan gas dalam ruang terbuka pernah, masih kalian pergi ke daerah pegunungan atau di daerah yang tinggi dan merasakan dengungan di telinga kalian kenapa ya itu bisa terjadi? nah, hal itu terjadi karena disebabkan oleh perbedaan tekanan udara di dalam dan di luang telinga nah, biasanya untuk mengatasinya itu dengan cara menguap atau menelan udara begitu ya kita lanjut dari peristiwa tadi memberikan gambaran bahwa tekanan udara ini memiliki hubungan yang cukup erat dengan ketinggian suatu tempat nah, ada seorang ahli bukan ahli ada seorang ilmuwan yang bernama Evangelista Torricelli dia melakukan suatu percobaan menggunakan barometer raksa yaitu mengukur tekanan udara dan hasilnya adalah tekanan udara yang berada di atas permukaan laut sebesar 76 cm Hg atau setara 1 atmosfer atau ATM nah, pernyataan Torricelli ini dapat dinyatakan sebagai berikut semakin tinggi suatu tempat maka tekanan udara semakin rendah atau setiap kenaikan 100 meter tekanan udara berkurang 1 cm Hg nah, barometer raksa yang dipakai oleh Torricelli ini kurang lebih seperti ini merkuri itu adalah air raksa paham ya? bu, kenapa kok air raksa? kenapa kok gak air aja? air biasa aja karena raksa sendiri ini memiliki masa jenis yang besar sehingga untuk di permukaan laut ini memiliki tinggi yang hanya 76 cm kalau air bisa tinggi banget jadi pada sistem ini itu air itu tidak memungkinkan digunakan tapi kalau sistemnya sedikit diubah kemungkinan air bisa digunakan air biasa bisa digunakan terus cara kerja barometer gimana bu? nah, dari sini kita lihat udara masuk ke sini nah, udara masuk ke sini udara masuk dan menekan membuat raksa terdesak dan sehingga raksa ini akan naik ke atas hingga setinggi 76 cm nah, ini naik ke atas karena terdesak oleh udara yang masuk tadi paham ya anak-anak kita lanjut aplikasi dari tekanan udara yang memiliki hubungan antara tekanan udara dan ketinggian tadi yaitu tentunya untuk menentukan ketinggian suatu tempat kita bisa melihat persamaan yang digunakan kita menggunakan tekanan udara pada barometer dan juga tekanan udara di atas permukaan air laut oke nanti kita ada contoh soal untuk mencari ketinggian suatu tempat lanjut nah, ini yang pembahasan berikutnya kan sebelumnya tadi ruang terbuka sekarang terkenan gas pada ruang tertutup pernahkah kalian melihat balam udara? tentunya pernah kan ya? kok bisa terbang ya? hmm, kenapa ya kira-kira ya? jadi balon udara dapat terbang karena tekanan udara yang diturunkan gimana cara menurunkan tekanan udara? yaitu dengan cara memanaskan suhu di dalam balon nah setelah dipanaskan volume balon itu akan meningkat dan menyebabkan atau membuat balon ini bisa terbang ke atas gitu ya paham sampai sini? oke kita lanjut seorang ahli fisika yang bernama Robert Boyle melakukan percobaan pemantatan udara yang hasilnya yaitu hasil kali tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup selalu tetap asalkan suhu gas tidak berubah nah kenyataan ini biasanya disebut hukum Boyle kalau dijadikan persamaan kita bisa melihat pada persamaan berikut yaitu P1 dikali P1 sama dengan P2 dikali P2 tekanan udara awal dikali volume gas awal sama dengan tekanan udara akhir dikali volume gas akhir oke kita lanjut alat untuk mengukur tekanan udara pada ruang tertutup adalah manometer lah bu yang terbuka apa tadi? nah yang terbuka tadi baru meter raksa gitu ya anak-anak manometer sendiri ini dibagi menjadi dua ada manometer terbuka dan ada manometer tertutup bedanya apa bu? kalau manometer terbuka ini di salah satu ujung tabung pipa unya itu terbuka sehingga memudahkan atau membiarkan tekanan udara dari luar itu masuk sedangkan yang manometer tertutup bagian salah satu bagian tabungnya itu tertutup semua jadi tidak ada pengaruh tekanan udara dari luar sehingga disitu ada tekanan udara yang menempatkan ruang kosong gitu ya untuk rumusnya sebenarnya hampir sama yang beda hanya tekanan udara yang manometer terbuka itu menggunakan tekanan udara dari luar yaitu tekanan atmosfer yang besar nya 76 cm agi sedangkan yang manometer tertutup itu tekanan udara yang mengisi pada manometer tertutup atau di ruang vakumnya tadi terus cara kerjanya gimana bu? cara kerjanya sebuah tabung pipa un yang diisi zat cair awalnya itu ketinggiannya sama ketinggiannya sama kemudian dipasangin suatu gas suatu tabung gas atau suatu kotak yang berisi gas nah setelah dipasangin ini terjadi suatu suatu perubahan ketinggian nih perubahan ketinggian disini ketinggiannya berubah nah ini dikarenakan apa? gas itu memiliki tekanan yang berbeda-beda nah gas dengan tekanan berbeda akan menekan tabung pada sisi yang dihubungkan dengannya hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan ketinggian zat cair pada tabung yang berbentuk U paham ya? jadi ini awalnya ketinggian zat cairnya sama setelah dipasangin kotak yang berisi gas ini ketinggiannya berbeda jadi zat cairnya ini terdorong atau tertekan sehingga naik ke bagian sini paham ya? karena gas yang disini dan disini itu berbeda paham? begitu pula dengan manometer tertutup sama cara kerjanya sama dengan manometer terbuka gitu ya oke kita lanjut contoh soal suatu kota memiliki tekanan udara 69 cm seperti ketahui tekanan udara di atas permukaan air laut 76 cm berapa tinggi kota tersebut di atas permukaan air laut nah ini menghitung apa? ketinggian kita menggunakan persamaan untuk mengukur ketinggian tadi yang diketahui apa? yang pertama tekanan udara pebar kemudian tekanan atmosfer atau tekanan udara di atas permukaan air laut kita masukkan nah kita peroleh hasilnya seperti ini 700 meter oke paham ya kemudian yang yang tentu soal kedua suatu ruangan tertutup mengandung gas dengan volume 200 meter kubik jika tekanan ruangan tersebut adalah 60 cm hitung tekanan gas pada ruangan jika volumenya menjadi 150 meter kubik nah ini ada 2 kita pakai rumus hukum foil nah gini ya jadi yang diketahui pertama volume awalnya berapa? 200 meter volume awal 200 meter kemudian tekanan pertama 60 cm HG kemudian volume akhirnya 150 meter kubik nah yang ditanya apa? yang ditanya adalah tekanan akhir oke tinggal dimasukkan ke rumus ketemu 80 cm HG jangan lupa satuannya dicek ya anak-anak sehingga tekanan gas pada ruangan yang volumenya 150 meter kubik adalah 80 cm HG oke anak-anak materinya selesai untuk tekanan Z gas jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan jangan lupa submit tugasnya dan ibu harap kalian mencatat materi yang ibu sampaikan ini di buku catatan ipa kalian mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan kalau ada yang mau tanya bisa tanya ke ibu oke kurang lebihnya ibu mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati